Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ruti Hizkia Kali ini aku akan membahas perusahaan gas negara Dengan kode saham PGAS Kalau dibaca Pegas Nah ini aku penasaran tentang perusahaan Pegas ini ya Atau perusahaan gas negara Jadi kita langsung saja lihat overview dari websitenya ya Ini bicara harga, dividen Tapi kalau kita lihat dividen setiap tahun selalu dibagikan ya Oleh Pegas ini Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan dividen dari saham ya Pegas salah satunya Mereka rajin membagikan dividen setiap tahun ya Tanpa bolong ya Ya dari tahun 2005 sampai 2019 2020 Ada ya? Ada ya? Ada ya? Ada Ada juga nih tanggal 2 Jadi X dividennya 2020 Jadi pasti ada juga ya Oke kita lihat tentang kami Kita lihat tentang kami dulu Tentang kami isinya ada apa ya Tentang kami ada melayani Indonesia Sejarah, kepemimpinan Kita lihat di bagian kepemimpinan Ini direktur utamanya Muhammad Hario Yunyanto Beserta orang-orang lainnya ya Ahmad Muktasyad Benny Sharif Hidayat Fajaharyanto Widodo Ini jajaran direksinya nih Heru Setiawan Faris Aziz Kita lihat di bagian komisaris Ada Arkandra Tahar Lugi Alfirman Paiman Naharjo Christian H. Siboro Waris Sadono Dan terakhir Dini Satipurwono Bagi teman-teman yang kenal Mungkin bisa kasih info Di dalam komen Apakah ada Toko-toko yang kalian kenal Atau tidak ya Apakah reputasinya baik Atau tidak Oke kita akan masuk Ke bagian selanjutnya Kegiatan usaha Bidang usaha peg Pas apa sih Perusahaan gas negara adalah Pengangkutan dan niaga gas bumi Jadi mengangkut dan menjual gas bumi ya Untuk kepentingan manajemen perusahaan Dalam menjalankan kegiatan usahanya PGN membagi 4 segmen Nah ini grupnya ya Infrastruktur dan infrastruktur Jaringan gas bumi Sinergi operasi Oke teknologi sudah Nah ini Gas negara ini dijual ke banyak Segmen konsumen ya Yang pertama mereka jual ke Perumahan dan usaha kecil Ini contohnya Jadi gas Gas ini di Dijual ke pelanggan rumah tangga Dan pelanggan kecil Atau usaha kecil Lalu mereka jual juga Ke Bisnis Bisnis ini mungkin masuk ke dalam Kategori pabrik kali ya Nah industri ya Pabrik Jadi mereka jual ke pabrik juga Lalu mereka jual ke Lalu mereka jual ke transportasi Nah berarti ada Kendaraan tertentu yang menggunakan gas Oke Pengadaan kita lihat di kolom Di halaman pengadaan Oh tidak ada apa-apa Jadi mereka Konsumennya itu Perumahan Lalu usaha kecil Terus pabrik Dan Dan Kendaraan Oke Kita akan masuk ke bagian investor Di bagian investor Mungkin kita lihat langsung ke Shell hoardernya ya Siapa saja yang ada di dalam Nah ini Ada Yang terbaru ya Limbar saham seri A Jadi Indonesia ya Yang memiliki Jadi di pabrik itu Memiliki 43% Sementara Pertaminam Memilikinya 56% Jadi pengendalinya Pengendari dari PGN ini Adalah Pertamina Sisanya Pabrik ya Satu lembar saham seri A Duyut Warna Jadi ada satu Lembar saham dari Indonesia ya Pemerintah ya Oke Lalu Tunggu 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 Ini maksudnya Oh ya benar Jajaran Direksi yang memiliki Atau komisaris Yang memiliki Presiden Direkturnya Memiliki 13% Sisanya tidak ada Presiden Direktur Memiliki 13% Bukan 13% 0,0013% Jadi masih 0,0013% Sisanya tidak ada Paling besar itu Pengendalinya itu Pertamina Sisanya Pabrik Oke Shareharder kita sudah Lihat Kita akan langsung Masuk ke bagian Laporan Keuangan Nah ini Laporan Keuangannya ya Yang terakhir Atau yang paling Baru ini Di Kuartal 3 2021 Ini Laporan Keuangan terakhirnya Kita lihat Total aset Lancarnya Kita bandingkan Dengan Utang Jangka Penek Mereka Atau Total Libialitas Jangka Penek Total Libialitas Jangka Penek Mereka 900 Juta Ya 900 Juta US Dollar Jadi ini Uangnya dalam Bentuk US Dollar Sementara Total aset Lancar Mereka Ada 2 Miliar US Dollar Jadi aman Uang Kas Mereka Ada 1 Miliar US Dollar Jadi bisa Langsung Menutupi Utang Jangka Pendek Mereka Tanpa Halangan Sama Sekali Ya Uang Kas Mereka Cukup Banyak Bagus Perusahaan Yang Sehat Secara Uang Cash Kemudian Utang Jangka Panjang Mereka Ada Utang Obligasi Yang Paling Banyak Sebesar 1,9 Miliar US Dollar Ini pun Juga Bisa Bisa Dibayar Oleh Uang Kas Mereka Uang Cash Mereka Ada 1,4 Miliar US Dollar Dan Bisa Dicicil Karena Sifatnya Utang Jangka Panjang Jadi Utang Obligasi Ini Bisa Dicicil Dengan Mudah Asalkan Perusahaan Menghasilkan Laba Bersih Yang Konsisten Setiap Tahun Dan Uang Kas Yang Masuk Positif Terus Jadi Utang Jangka Panjang Mereka Dan Utang Jangka Penek Mereka Bisa Dicicil Bisa Dibayarkan Jadi Resikonya Apakah Tinggi Ya Tinggi Bukan Resikonya Tinggi Menengah Ya Kalau Misalnya Mereka Gagal Dalam Mencetak Laba Dan Menghasilkan Uang Kas Tentu Tentu Saja Utang Utang Akan Menjadi Beban Tapi Jika Mereka Selalu Konsisten Menghasilkan Laba Dan Uang Kas Selalu Masuk Ini Utang Bisa Dibayar Dengan Mudah Oke Kita Bandingkan Total Utang Dengan Total Modal Yang Disetor Modal Yang Disetor 3,2 Miliar USD Sementara Total Utang Ada 4,2 Miliar USD Jadi Lebih Besar Utang Dibanding Total Modal Yang Disetor Perbedaannya Yaitu 1 Miliar USD Itu Cukup Besar Perbedaannya Namun Kalau Misalnya Perusahaan Konsisten Bisa Membayar Utang Utang Mereka Harusnya Tidak Ada Masalah Jadi Resikonya Masuk Ke Resiko Menengah Kecil Ke Menengah Jadi Utang Mereka Lumayan Tinggi Tapi Utang Tinggi Tertinggi Mereka Hanya Di Obligasi Jadi Aman Utang Jangka Pendek Mereka Kecil Jadi Bebannya Hanya Di Utang Obligasi Jadi Kalau Mereka Bisa Beresin Di Utang Obligasi Semuanya Akan Aman Oke Lalu Kita Masuk Ke Laporan Labah Rugi Laporan Labah Ruginya Hanya Naik Sedikit Tidak Naik Banyak Naiknya Hanya 5% Sekitar 5% Lalu Majin Labah Kotor Sekitar 30% Oke Tersisa Laba Operasi 300 Juta US Dollar Lalu Kebawah Kebawah Laba Periode Berjalan Meningkat Kita Langsung Lihat Laba Periode Berjalan Meningkat Daripada Tahun Sebelumnya Meningkatnya Lumayan Banyak Ini Meningkatnya Karena Ada Pendapatan Lain Pendapatan Keuangan Selisi Kurs Bagian Laba Dari Ventura Bersama Naik 2x Lipat Lalu Ada Pembalikan Provisi Dari Sengketa Pajak Jadi Laba Periode Berjalan Yang Naik Banyak Ini Tidak Murni Dari Bukan Dari Hasil Penjualan Yang Meningkat Tapi Dari Pendapatan Lain Lain Kita Lihat Disini Ada Pendapatan Keuangan Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Lihat Pendapatan Aslinya Tinggal Lihat Di Laba Operasi Dan Laba Bruto Laba Operasinya Kenaikannya Hanya Sedikit Dari Tahun Sebelumnya Kalian Lihat Sendiri Perbedaannya Sangat Tipis Sekali Hanya Sekitar 20 Sampai 10 Juta Yus Dollar Dan Tidak Mungkin Bisa Menghasilkan Laba Periode Berjalan Yang Sangat Besar Kalau Misalnya Tanpa Ada Pendapatan Lain Kemungkinan Laba Periode Berjalan Ini Hanya Naik Sedikit Saja Dari Tahun Sebelumnya Jadi Pendapat Ini Ditolong Pendapatan Lain Lain Oke Kita langsung Masuk Ke bagian Arus Kas Arus Kasnya Positif Pembayaran Kepada Pemasoknya Setengah Harga Dari Penerimaan Dari Pelanggan Jadi Uang Kasnya Pengaliran Masuknya Itu Cukup Lancar Tidak Ada Masalah Positif Sekali Penambahan Aset Tetap Ada Lalu Di bagian Pendanaan Pembayaran Pinjaman Bank Pembayaran Dividen Pembayaran Pinjaman Oke Semua Tidak Ada Jadi Mereka Tidak Mengutang Lagi Justru Mereka Membayar Utang Utang Mereka Jadi Ini Adalah Sesuatu Yang Positif Oke Overall Laporan Keuangan Terakhirnya Cukup Baik Hanya Saja Ya Tadi Utang Obligasinya Cukup Tinggi Tapi Itu Bisa Dibayarkan Dengan Mudah Karena Uang Kas yang Masuk Ini Cukup Besar Sekitar 400 Juta Jadi Tidak Ada Masalah Sama Sekali Lalu Ya Ini Saja Sih Pendapatan Lain-lain Mereka Juga Positif Sebenarnya Tapi Yang Menjadi Konsen Adalah Apa Namanya Jangan Sampai Investor Malah Melihat Oh Labanya Tinggi Langsung Pada FOMO Kan Padahal Karena Pendapatan Lain-lain Gitu Kan Jadi Naiknya Hanya Sedikit Dari Tahun Sebelumnya Jadi Aku Pikir Mereka Pertumbuhannya Tidak Begitu Tinggi Pertumbuhannya Biasa Biasa Saja Jadi Tidak Ada Hal Yang Signifikan Pertumbuhannya Jadi Kalau Misalnya Dari Segi Pertumbuhan Biasa Biasa Saja Karena Naiknya Sedikit Sekali Tapi Kalau Soal Kesehatan Keuangannya Lumayan Sehat Itu Saja Oke Kita Langsung Lihat Di Bagian Recap Tahunan Keuangan Mereka Ya Dari Segi Omset Lapa Bersih Ekuitas Harus Kas operasional Kita Masuk Ke Omset Kalau Kita Lihat Omset Di Tahun 2012 Mereka Omsetnya 2,5 Miliar US Di 2020 2,8 Miliar US Dollar Berarti Mereka Memiliki Pertumbuhan Yang sangat Sedikit Sekali Atau Bisa Dibilang Stagnant Secara Omset Sempat Naik Lalu Turun Lagi Mungkin Apakah Ini Diakibatkan Oleh Corona Atau Pandemi Aku Tidak Tau Harusnya Produk Gas Ini Tidak Berpengaruh Dengan Pandemi Harusnya Justru Harusnya Tunggu Kalau Misalnya Pabrik Pabrik Pada Tutup Berarti Gas Juga Tidak Dibutuhkan Berarti PGN Ini Membutuhkan Industri Yang Pabrik Berarti Pelanggan Dari Pabrik Ini Lebih Banyak Kalau Jikalau Pabrik Pabrik Banyak Yang Tutup Karena Pandemi Bener Kan Tapi Kita Lihat Nanti Beritanya Di Kontan Apa Kita Lihat Sekarang Saja Beritanya Di Kontan Ini Justru Harga Gas Bumi Meroket Di Pasar Global Dua Hari Yang Lalu PGN Belum Ada Rencana Penyesuaian Harga Gas Industri PGN PGN Incar 17.000 Pelanggan Baru Di Serdang Dan Medan Pasukan Gas Lancar Prospek Menarik Begini Direkomendasi Kalau Soal Rekomendasi Jangan Dengerin Takutnya Mereka Sudah Beli Duluan Baru Mereka Bikin Berita Biar Kalian Masuk Jadi Kalian Masuk Harganya Naik Mereka Jualan Oke Tidak Ada Berita Apa Harga Gas Dunia Naik Dan PGN Belum Menyesuaikan Harga Masih Pakai Harga Yang Lama Ya Ini Bisnis Yang Bisa Dibilang Tidak Akan Ada Pertumbuhan Jadi Memang Bisnis Ini Kalau Untuk Investor Ini Jangan Berharap Dari Pertumbuhan Harapannya Hanya Satu Saja Yaitu Dividend Jadi Kalau Kalian Bagi Kalian Yang Ingin Mendapatkan Dividend Setiap Tahun PGN Ini Bisa Memberikan Dividend Tapi Kalau Untuk Memberikan Pertumbuhan Harga Saham Yang Jangka Panjang Tidak Bisa Tapi Kalau Untuk Trading Jangka Pendek Mungkin Bisa Gitu Kalau Kita Lihat Laba Bersih Di Tahun 2020 Minus Ya Nah Ini Ada Keterangan Yang Paling Kanan Jadi Laba Bersih Nya 100 Juta US Dollar Tapi Di Pertengahan Mulai Masuk 2015 2016 2017 Itu Turun Sampai Menjadi 100 Juta US Dollar Karena Beban Pokok Pendapatannya Naik Jadi Bahan Bakunya Naik Ya Aku Tidak Bahan Baku Apa Yang Naik Ya Karena Aku Tidak Periksa Detail Tapi Kalau Lihat Dari Trend Memang Dari 2012 Yang Nilai Laba Bersih Tinggi Tiba Tiba Menurun Sampai 2019 Ya Padahal 2019 Itu Tidak Ada Corona Lihat Ya Omsetnya 3 Miliar US Dollar Yang Lebih Besar Daripada 2012 Sementara Itu Laba Bersihnya Justru Mengecil Menjadi 100 Juta US Dollar Dibandingkan 2012 Berarti Ada Biaya-biaya Yang Naik Tapi Aku Lihat Sekilas Dari Di Tahun 2016 Sampai 2017 Beban Pokok Pendapatan Mereka Naik Kemungkinan 2018 2019 Beban Pokok Pendapatan Mereka Naik Signifikan Gitu Dan di Akhir 2020 Kemungkinan Beban Pokok Pendapatan Naik Juga Karena Di 2019 Saja Dengan Omset 3,8 Miliar Saja Hanya Menghasilkan Labah Bersih 100 Juta US Dollar Apalagi Turun Menjadi 2,8 Miliar Jadi Akhirnya Labah Bersih Mereka Turun Tapi Menariknya Harus Kas Operasional Mereka Tetap Ada ya Tetap Positif Itu yang Menjadi Catatan Jadi Kalau Melihat Trend Ini Memang Seperti Aku Sebut Di Awal Pertumbuhan Omset Atau Pertumbuhan Bisnis Mereka Tidak Bisa Diharapkan Karena Pendapatan Pokok Mereka Naik Lalu Gas Sifatnya Pengguna Gas Hanya Sedikit Meskipun Mereka Sebutkan Dari Rumah Tangga Dari Usaha Kecil Dari Pabrik Dari Transportasi Tapi Mereka Menghadapi Banyak Persaingan Kalau Transportasi Ada Dari Minyak Lalu Dengan Rumah Tangga Atau Usaha Kecil Memang Mungkin Ada yang Pakai Gas Tapi Kan Mereka Usaha Kecil Perkembangnya Seberapa Jauh Dan Mereka Membeli Gas Seberapa Banyak Fabrik Pun Kalau Misalnya Banyak Fabrik Yang Tutup Karena Krisis Ekonomi Mereka Kehilangan Klien Juga Begitu Jadi Secara Lapa Bersih Pertumbuhannya Kurang Menarik Omset Juga Kurang Menarik Ekuitas Pun Juga Kurang Menarik Karena Pertumbuhannya Sedikit Sekali Kita Lihat Dari 2012 2,3 Miliar US Dollar Sampai Ke 2021 Menjadi 3,2 Miliar US Dollar Itu Pertumbuhannya Kecil Sekali Kalian Lihat Sendirikan Bolak Balik Bahkan Ada Yang Naik Lalu Turun Lagi Jadi Pertumbuhannya Tidak Tinggi Harus Kasnya Aman Jadi Ya Kalau Secara Tahunan Mereka Tidak Menarik Soal Pertumbuhan Jadi Kita Kita Tidak Tau Apakah Mereka Mempunyai Gebrakan Lain Hingga Membuat Labah Bersih Mereka Bisa Meningkat Lebih Tinggi Lagi Sama Seperti Di Tahun 2012 Oke Kita Lihat Di Presentasi Mereka Apakah Mereka Ada Rencana Lain Fabrik Expos Mereka Adakan Di 17 November Beberapa Bulan Yang Lalu Kita Lihat Apa Yang Mereka Presentasikan Ini Jajaran Direksinya Oke PGN Subholding Gas Pertamina Yang Menjadi Pemegang 56% Lalu Public 43% Niagagas 8% Pangsa Pasal Niagagas Jaringan Pipa Kehandalan Jaringan Jadi Mereka Memberikan Gas Itu Lewat Pipa Industri Dan Komersil 2000 Usaha Kecil 1000 Rumah Tangga 500 Justru Rumah Tangga Pemakai Gas Ini Lumayan Banyak Pendapatan Menurun Kebijakan Strategis Strategi Optimus Optimasi Untuk Mencapai Target Volume Pengelolaan Gas Bumi Dan Optimasi Pembelian Gas Efisiensi Beban Operasional Oke Akhirnya Mereka Melakukan Efisiensi Beban Operasional Tapi Kenapa Beban Operasional Dikecilkan Kenapa Tidak Beban Poko Pendapatan Sebenarnya Kos Paling Besarnya Itu Beban Poko Pendapatan Kos Mengoptimalkan Mengoptimalkan Arus Gas Perusahaan Tercermin Meskipun 2020 Itu Rugi Tapi Uang Kas yang Masuk Positif Mereka Melalami Kerugian Tapi Arus Kas Positif Customer Acquisition Peluasan Layanan Rumah Tangga Diversifikasi Bisnis Apa Apa Diversifikasi Bisnis Jangan Yang Aneh Program Transformasi Ini Soal Keuangan Mereka Kenaikan Volume Niaga Gas Dipengaruhi Oleh Meningkatnya Konsumsi Dari Pelanggan Industri Dan Kelistrikan Jadi Banyak Fabrik Yang Dimbangun Artinya Konsumsi Mereka Atau Misalnya Fabrik Ekspansi Akhirnya Konsumsi Gas Jadi Meningkat Semakin Banyak Fabrik Semakin Konsumsi Gas Semakin Tinggi Konsumsi Yang Paling Tinggi Itu 34% Itu Power Plain Atau Kelistrikan Jadi Tenaga Jadi Ada Yang Menggunakan Gas Listrik Power Plain 17% Dipakai Oleh Kemikal Atau Kimia Jadi Industri Kimia Yang Kedua Yang Warna Hijau Keramik Keramik Menggunakan Gas Yang Keempat Food Jadi Makanan Menggunakan Gas Industri Makanan Tapi Pai Besar Itu Porsinya Kelistrikan Kimia Keramik Dan Makanan Lalu Pipe Gas Jadi Gas Itu Dilayani Dengan Pipa 99% Lalu Ini Pertamina Grups Kono Philips Aku tidak Menerti Mungkin Teman Teman Kalau Bisa Baca Tabel Ini Bisa Kasih Penjelasan Juga Di Kolom Komentar Oke Transmisi Gas Jadi Sebelumnya Ini Niaga Gas Kalau Ini Transmisi Gas Business Highlight Volume Transportasi Gas Sesuai Dengan Serapan Dan Penyaluran Dari Pelanggan Sejak Pabuari 2021 Gas Dari Lapangan Kepodang Diarirkan Melalui Pipa Transmisi KJG Kendala Non Teknis Dan Tangguhan Produksi Dari Sipper Serta Serapan Pelanggan Mempengaruhi Realisasi Volume Transformasi Minyak Regasifikasi Dan Permosesan LPG Oke Permosesan LPG Aku Nggak Mengerti Kalau Teman Teman Yang Mengerti Gas Bisnis Gas Kalian Boleh Komen Di Kolom Komentar Dari Grafiknya Menurun Volumenya Transportasi Minyak Juga Menurun Regasifikasi Meningkat Bukan Menurun Transportasi Minyak Meningkat Regasifikasi Meningkat Proses LPG Meningkat Oke Lifting Meningkat Peningkatan Harga Minyak Berdampak Positif Pada Peningkatan Volume Lifting Terutama Dari Blok Pangka Muria Ketapang Dan Muara Bangkau Gas Sebesar 54% Buat Teman Teman Yang Mengerti Gas Dan Minyak Bumi Ini Boleh Bantu Penjelaskan Aku Tidak Mengerti Sama Sekali Ini Daftar Lifting Gas Kinerja Keuangan Tadi Kita Sudah Bahas Harus Gas Kita Sudah Lihat Projek Strategis Dan Investasi Nah Ini Yang Kita Pengen Tau Projek Dalam Bangko Dumai Dan Dimasturi Dumai Coritus Group Oil Pipe Reinvestment Projek Objektif To Strengthen Oil And Gas Transportation Portfolio And Revenue To Support Rokan Block Oil Rifting Volume Oke Jadi Mereka Ingin Membangun Membangun Tipe Baru Lebih Tepat Memperkuat Transportasi Minyak Dan Gas Untuk Menupport Rokan Block Dok Dok Rokan Oke Gasifikasi Kilang Jadi Mereka Mendukung Efisiensi Kilang Dan Mengembangkan Transportasi LJN Laut Dan Darat Oke Aku Tidak Mengerti Bagian Teman Teman Yang Mengerti Silahkan Tambahkan Informasi Kalian Kolom Komentar Jadi Di Bagian Kanan Atas Ada Bontang LJN Hook Lalu Dibindahkan Ke Land Base LJN RT Gasifikasi Pembangkit Listrik PLN Quick Wind Sorong Quick Wind Nias Fase 1 6 Cluster 32 Lokasi Fase 2 TWA Oke Jaringan Gas Rumah Tangga Jadi Rumah Tangga Ini Memakai Gas Dengan Jaringan Pipa Bukan Maksudnya Bukan Tabung Tapi Menggunakan Pipa Oke Sudah Masuk 20 Kota 20 Kota Strategi Percepatan Pengembangan Jaringan Gas Lewat Kereta Lewat Truk Seling Price Penentapan BBH Mi Gas Yang paling Kanan Yang paling Kanan Kita Lihat Pelanggan Rumah Tangga Pelanggan Kecil Gas Supply CN G Station Compression Point CN G Truck PRS Dan Terakhir Digunakan Pelanggan Rencana Pengembangan Jaringan Gas Jadi Mereka Sudah Memiliki Rencana Pengembangan Jadi Kemungkinan Omset Mereka Akan Naik Ketika Pengembangan Jaringan Gas Ini Bisa Direalisasikan Di Tahun Ini Atau 2022 Di Pulau Jawa Yang Mereka Banyak Pengembangan Human Capital Subholding Gas Tentang Usia Ini Maksudnya Pemakai Atau Apa Pemakai Kali Ya Apa Pekerja Yang Ada Di Dalam Perusahaan PGN Seperti Ini Pekerja Ini Pekerja Ada Pension Ada Resign Meninggal PHK Dan Lain Oke Ini Penjelasan Dari Mereka Tapi Yang Kita Akan Fokus Ke Rencana Pengembangan Jaringan Gas Mereka Cukup Banyak Titik Untuk Pengembangan Jaringan Gas Jadi Mungkin Akan Ada Peningkatan Omset Di Tahun Ini Jika Memang Tahun Ini Bisa Direalisasikan Di Awal Tahun Hanya Itu Saja Presentasi Mereka Kita Langsung Akan Masuk Ke Bagian Tanya Jawab Nah Ini Dia Tanya Jawab Mereka Nah Ini Langsung Tanya Jawab 361 Perserta Oh Banyak Sekali Coba Kita Lihat Absen Ini Absen Yang Hadir Lumayan Banyak Ada 361 Perserta Kemarin Videonya Ada Sampai 1700 Itu Di Perusahaan Sido Muncul Nah Ini 200 Ini 300 Perserta Pertanyaan Pertama Bagaimana Strategi Jangka Panjang PGN Untuk Mengoptimalkan Gas Bumi Di Tengah Tuntutan Energi Bersih Nah Ini Juga Salah Satu Tantangan Jadi Dunia Ini Menginginkan Listrik Itu Dari Sumber Energi Yang Bersih Bukan Dari Gas Bumi Batu Barat Dan Yang Jadi Jawabannya Gas Bumi Adalah Salah Satu Dari Program Transisi Energi Yang Nantinya Akan Menuju Kepada Energi Terbaharukan Pemerintah Mendorong Dikurung Waktu Yang Disepakati Energi Terbaharukan Lebih Tinggi Penggunanya Di Indonesia PGN Sebagai Salah Satu Subholding Gas Dari PT Pertamina Dalam Rencana Strategis Jangka Panjang Dan Kedepan Serta Dalam Rangka Masa Transisi Energi Berupaya Dan Berusaha Meningkatkan Pemanfaatan Gas Bumi Beberapa Upaya Kami Lakukan Adalah Pengembangan Penyaluran Gas Kepada Industri Seperti Contohnya Pukuk Keramik Kimian Dan Sebagainya PLN Serta Rumah Tangga Saat Kami Sedang Melakukan Kajian Teknis Untuk Dapat Masuk Dalam Retail Industri PGN Sebagai Agregator Gas Di Indonesia Kami Harapan Dapat Memanfaatkan Peluang Yang Ada Baik Di Sektor Pengembangan Konversi Gasifikasi Pembangkit PLN Semester Transportasi Laut Dan Darat Serta Petro Kimian Hal ini Sedang Kami Siapkan Untuk Tahun 2020 Kami Mulai Melakukan Piloting Serta Implementasi Dari Pola Pengembangan Ini Masih Belum Menjawab Ya Sebenarnya Menjawab Sedikit Mengoptimalkan Gas Bumi Di Tengah Tuntutan Energi Pisi Jadi Harapan Berikutnya Adalah PGN Sebagai Salah Satu Subholding Pertamina Yang Saat Ini Berseminargi Dengan Subholding Lime Menjadi Salah Satu Kekuatan Pertumbuhan Kami Kedepan Kami Telah Memasuki Subholding Revenery Dan Petro Kimi Kemikal Atau Kilang Dengan Potensi Kedepan Terdapat Tambahan Pasokan Kurang Lebih Sebesar 350 BB TUD Serta Pembali Yang Kami Sedang Siapkan Jadi Pertanyaan Dan Jawaban Tidak Nyambung Ya Kan Pertanyaannya Bagaimana Mengoptimalkan Gas Bumi Dengan Tentuan Energi Bersih Hanya Menjawab Sedikit Saja Tapi Mereka Tidak Menjawab Soal Terbarukan Ya Apa Mungkin Aku yang Salah Baca Atau Bagaimana Mungkin Teman-teman Bisa Bantu Juga Di Kolom Komentar Langkah Konkret Apa Yang Disiapkan PGN Untuk Memperkuat Infrastruktur Demi Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi Wah Ini kan Sebenarnya Sudah Dijawab Dari Sebelum Sebelum Pas Ke Transformasi PGN Telah Mengintegrasikan Infrastruktur Di Sumatera Bagian Utara Dan Tengah Oh Jadi Jawabannya Kira-kira Banyak Ini ya Infrastruktur Yang dibangun Para konstruksi Di Balikpapan Juga Menyesuaikan Pembangunan Pipa Gresik Semarang Memperkuat Instruktur Non-Pipa Yang disebut Beyond the Pipe Selain itu Di titik selanjutnya Untuk rumah tangga Segala macam Selain itu Kami menambahkan Infrastruktur Di luar pipa Yaitu Dengan Pembangunan Penyaluran pipa Oke Selanjutnya Adalah Standard gas Dengan Yang telah Disampaikan Secara Sekilas Bahwa Banyak Standard Blablabla Oke Jawabannya Mereka sedang Melakukan Banyak Project Tadi kita Lihat Di bagian Presentasinya Banyak Sekali Titik-titik Pembangunan Untuk Project Project Mereka Kedepannya Di tahun ini Pertanyaan selanjutnya Jadi Pertanyaan yang Ini Infrastrukturnya Juga Sedang mereka Lakukan Jadi Tenang Saja Bagaimana Proyeksi Dan Realisasi Volume Pejualan Gas Bumi Di tahun ini Dan Tahun depan Apa faktor Pendorong Peningkatan Volume itu Ada Dampak Kenaikan Harga Minyak Gas Dan Batu Barat Terhadap Gas Nah Volumen Niaga Konsolidasi Per Step Ember 2021 Adalah Sebesar 873 BBTUD Atau Naik Sebesar 8% Dari 812 BBTUD Pada Periode Yang Sama Tahun Sebelumnya Dikarenakan Kenaikan Konsumsi Gas Dari Beberapa Sektor Industri Diantaranya Kemikal Keramik Basic Metal Dan Fabricated Metal Secara Umum Sepanjang Tahun 2021 Sejalan Dengan Program-program Pemerintah Dalam Pemuluhan Ekonomi Nasional Maka Penyerapan Gas Oleh Pelanggan Industri Mengalami Peningkatan Betul Karena Sudah Mulai Pulih Dan Tercermin Juga Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dimana Kuartal 3 2021 Mengalami Peningkatan 3,51% Dan Pertumbuhan Konsumsi Listrik Nasional Pada Kuartal 3 Sebesar 4,42% Ini ada Kenaikan Konsumsi Listrik Dengan Kondisi Tersebut Adanya Rencana Penyaluran Ke Beberapa Pelanggan Bulg Serta Sinergi Holding Minggas Proyeksi Volume Tahun Depan Akan Meningkat Ini Maksudnya Tahun 2022 Akan Meningkat Di Tahun Ini Akan Meningkat Kenaikan Harga Minyak Gas Dan Batubara Tidak Berdampak Langsung Bagi PGN Karena 80% Portfolio Niaga Gas PGN Regulated Jadi Sudah Diregulasi Oleh Kementerian Kenaikan Harga Batubara Tidak Berdampak Pada Penjualan Di Sektor Kelistrikan Karena PLN Menggunakan DMO Batubara Dengan Cap Harga Di 70 USD Per ton Jadi Pemerintah Sudah Menetapkan Harga Tetap Jadi Tidak Pengaruh Sama Sekali Lalu Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana Proyeksi Portfolio Gas Supply PGN Antara Gas Pipa Dan Potensi LJN Di Masa Depan Pertumbuhan LNG Bukan LNG Supply Diproyeksikan Tubuh Sekitar 20% Dari Total Portfolio Dari Gas Supply PGN Hingga 2025 Karena Kami Melihat Bahwa Ada Di Beberapa Sumber Gas Upstream Kita Mengalami Decline Maka Kami Akan Mengantisipasi Dengan Menggunakan Sumber Pasokan LNG Khususnya Untuk Ngesupply Beberapa Kilang Baik Di Cilacap Dan Balikpapan Kita Juga Melakukan Inisiasi Untuk LNG Retail Guna Menyediakan Gas Kepada Industri Kecil Maupun Menengah Kemudian LNG Bankering Dan Demand Semester Yang Mulai Tumbuh Di Indonesia Oleh Karena Itu Kedepan Kami Melihat Pertumbuhan LNG Akan Semakin Tinggi Jadi Pertumbuhan Gas Supply LNG Akan Tinggi Ini Yang Mereka Klaim Apakah Kami Bisa Mengharapkan Law OPEX Masih Akan Terjaga Setelah Pandemi Oke Pertanyaan Bagus Operasional Perusahaan Menganggarkan OPEX Ditamakan Untuk Mendukung Tercapain Pendapatan Dengan Tetap Mendepankan Efektivitas Efisiensi Menjaga Prudent Operasional Dan Aspek HSSE Perusahaan Tetap Menjaga Law OPEX Pada Masa Pandemi Ini Dan Diharapkan Implementasi Teknologi Yang Telah Dilaksanakan Dapat Sustain Di Tahun Datang Sehingga Menghasilkan Improvement Serta Inovasi Sehingga Secara Keseluruhan Pencapaian Pendapatan Tetap Improve OPEX Yang Dispending Masih Bisa Kita Jaga Tanpa Mengabaikan Aspek HSSE Oke Berikut Pertanyaannya Sudah Selesai Semua Jadi Kita Masuk Ke Bagian Kesimpulan Apakah Yang Tertinggal Ada Yang Tertinggal Tidak Ada Kita Masuk Ke Halaman Kesimpulannya Lihat Ini Aja Kali Untuk Investasi Jangka Panjang Aku Pikir Kalau Pendapatku Pribadi Kurang Menarik Karena Kita Bisa Lihat Sendiri Pertumbuhan Omset Dan Lapa Bersih Itu Naik Turun Dan Bahkan Start Kanan Sepertinya Meskipun Mereka Banyak Rencana Pipa Gas Atau Pembukaan Pansa Pasar Baru Dan Segala Macem Ini Pertumbuhan Mereka Kemungkinan Tetap Akan Kecil Ya D Tergantung Dari Permintaan Gas Bumi Ya Seberapa Banyak Aku Rasa Tidak Bertumbuh Banyak Ya Kita Pertumbuhannya Tidak Banyak Bahkan Ekuitasnya Sempat Stagnan Dari 2019 18 19 Jadi 17 18 19 Kita Lihat Dari 2016 18 19 Jadi Tidak Ada Hal Yang Signifikan Pertumbuhannya Jadi Kalau Mengharapkan Pertumbuhan Dari Pegas Ini Ya Prospek Kedepannya Bertumbuh Cuman Hanya Pertumbuh Hanya Kecil Sekali Tapi Kalau Mengharapkan Pertumbuhan Yang Banyak Tidak Tapi Untuk Masalah Keuangan Mereka Cukup Aman Kalau Obligasi Mereka Kalau Mereka Tetap Menghasilkan Labah Bersih Dan Harus Kas operasional Selalu Positif Utang Mereka Akan Terbayar Terutama Obligasi Yang Sebesar 1,9 1,9 Miliar USD Bisa Dilunasi Dengan Mudah Jika Mereka Tetap Menghasilkan Labah Bersih Secara Keuangan Biasa Biasa Saja Lalu Pertumbuhan Biasa Biasa Saja Bahkan Kecil Jadi Kalau Untuk Trading Boleh Tapi Kalau Investasi Jangka Panjang Yang Mengharapkan Return Sangat Tinggi Mungkin Tidak Bisa Tapi Kalau Untuk Mengharapkan Dividend Ini Bisa Jadi Overall Sahamnya Biasa Biasa Saja Jadi Tidak Menarik Dan Tidak Juga Tidak Buruk Dan Tidak Menarik Biasa Biasa Saja Kalau Misalnya Tanya Aku Apakah Akan Invest Di Sini Mungkin Tidak Tapi Kalau Untuk Trading Isang Boleh Juga Tidak 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 Oke Sekian Video Tentang Pembahasan Dengan Perusahaan Gas Negara Atau PGAS Mungkin Kalau Ada Kalian Ada Informasi Tambahan Atau Informasi Yang Ingin Di Koreksi Kalian Boleh Comment Di kolom Komentar Boleh Like Dislike Bebas Jadi Kalau Ada Pertanyaan Tentang Analisa Saham Lainnya Pun Kalian Juga Boleh Comment Di Kolom Komentar Oke Sampai Jumpa Di Pembahasan Saham Lainnya Di Video Berikutnya Selamat Tinggal Bye Bye